Partai Amanat Nasional menggelar rapat kerja nasional dan silaturahmi nasional. Dalam Rakernas dan Silatnas 2016 akan dibahas isu internal PAN dan sejumlah isu nasional. Rakernas PAN 2016 resmi dibuka Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo yang direncanakan membuka Rakernas PAN tidak dapat hadir dan diwakili Menko Polhukam, Luhut Panjaitan. Sejumlah Ketua Umum Partai Politik lain turut menghadiri Rakernas di antaranya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Perindo Haritanu, dan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Isu terpenting di antaranya satu internal, kita akan mengesahkan beberapa peraturan partai, 21 peraturan partai. Kita akan membahas mengenai persiapan untuk pilkada serentak 2017. Kemudian juga ada beberapa isu terkait masalah perekonomian, masalah politik, masalah sosial, dengan menghadirkan beberapa narasumber dari luar agar menjadi bahan pengkayaan bagi kader-kader kita yang hadir. Kemudian juga ada isu sentral yang dibahas saat ini mengenai antara lain satu darurat narkoba, pornografi, darurat miras. Terima kasih.